Intro Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film Kali ini kita akan bahas kembali film-film terbaru dari Filipini Dimana semuanya merupakan film untuk kalian yang udah cukup umur Ya karena film-film ini banyak sekali menampilkan adegan-adegan Ichiki Wirnya So apa aja itu? Sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya Follow juga instagram nonton.film.eu Karena disini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik, dan hal serulanya tentang dunia film Film pertama ada Girl Friday tahun 2022 Film yang diperanin oleh aktris ternama Ichiki Wir Filipin yaitu Angelie Kang Film ini bercerita mengenai seorang istri dimana ia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan suaminya Dengan melakukan berbagai eksplorasi Ichiki Wir nih guys Tapi kemudian rencananya tersebut malah menjadi bumerang dan ia pun harus berdebat dan menjalani hubungan yang tidak baik dengan suaminya Sang suami berusaha untuk mendapatkan kembali istrinya tersebut nih guys Ini dia Girl Friday tahun 2022 Berikutnya ada Sisit tahun 2022 yang dibintangi aktris cantik Filipini guys Yang juga berperan di film Ichiki Wir yaitu Kylie Versosa Film ini bercerita mengenai suami istri dimana mereka datang ke sebuah tempat di tepi pantai Karena si suami ini mempunyai pekerjaan yaitu meneliti kehidupan bawah laut Hingga kemudian ia bertemu dengan asisten divingnya yang sesama seorang pria Dan mereka malah terlibat saling jatuh cinta nih guys Cinta sesama jenis Hal tersebut membuat hubungannya dengan sang istri menjadi melonggar dan bertengkar hebat Berikutnya ada Kincenas Katapusan tahun 2022 Yang dibintangi aktris Ichiki Wir cantik dan manis nih dari Filipin yaitu Ayana Misola Film ini bercerita mengenai seorang ayah dimana ia malah jatuh cinta terhadap teman dari putrinya sendiri nih guys Kayung pun bersambut si teman ini juga melayani hasrat si lelaki tua ini guys Bahkan mereka melakukan Ichiki Wir di film ini Namun kemudian keadaan menjadi kacau dan menimbulkan berbagai masalah nih guys Akibat dari hubungan mereka berdua Ini dia Kincenas Katapusan tahun 2022 Kembali film dari Ayana Misola Kali ini bermesraan dengan aktris cantik juga dari Filipin yaitu Janelle T Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang terlihat mewah Dimana ia datang ke sebuah tempat di tepi pantai dan di sebuah desa ya lebih depannya Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita penduduk lokal setempat Dan mereka pun malah menjadi dekat nih guys Mereka pun melakukan hubungan Ichiki Wir di film ini yang lumayan panas Ya film ini mengandung hubungan sesama jenis guys Antara dua artis Filipin yang begitu terkenal di film Ichiki Wir Berikutnya adalah The Escort Wife tahun 2022 Film ini bercerita mengenai seorang istri yang mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan wanita malam Ia pun menuntut balas terhadap wanita tersebut dengan menjadikan dirinya juga seorang wanita malam nih guys Nah bagaimana kisah selanjutnya? Ini dia The Escort Wife tahun 2022 Film ini diminangi oleh aktris ternama juga dari Filipin nih guys Yaitu yang khusus untuk Ichiki Wir ya Ava Mendes Berikutnya ada film komedi dewasa nih guys Shoot Shoot tahun 2021 Film ini bercerita mengenai seorang aktor Dimana ia sedang mempraktekan perannya sebagai seorang miliader Tapi kemudian gosip menyebar dan mengatakan bahwa sang aktor ini telah beneran menjadi miliader nih guys Padahal ia hanya berakting saja Hal itu membuat keadaan menjadi kacau bahkan ia didekati oleh para wanita Dan juga para gangster Nah gimana kisah selanjutnya? Film ini diminangi aktris cantik nih guys Yang begitu ternama dari Filipin yaitu A.J. Raffal Ya film ini bener-bener memperlihatkan A.J. Raffal bener-bener terbuka nih guys Next saya gak bisa baca judulnya guys Kalian baca sendiri ya nanti saya kena marah Tahun 2021 Film ini bercerita mengenai pelatihan nih guys Calon-calon bintang Ichiki Wir ceritanya dari Filipin Dan mereka dilatih oleh para senior-senior bintang Ichiki Wir yang sudah cukup berumur Dan dalam pelatihannya tersebut nih Mereka dilatih berbagai adik-adik yang aduhai banget nih guys Dan diperanin salah satunya yang kita bahas tadi yaitu A.J. Raffal Dan film ini juga sudah ada sequelnya nih guys Kalian bisa tonton keduanya Berikutnya ada Sitio Diablo tahun 2022 Meskipun ini film action kelam Tapi ternyata juga menampilkan A.J. Raffal nih guys Sebagai bintang utamanya Dan kalau si A.J. Raffal hadir Jaminan deh bakal ada adegan-adegan yang bener-bener membuat para pria gundah Film ini menceritakan mengenai sepasang kekasih Dimana mereka merupakan gangster Dan kemudian kembali ke tempat asal mereka Dan membentuk gangster baru guys Hal ini membuat klub gengs yang lama benar-benar marah Dan memburu mereka Ini dia Sitio Diablo tahun 2022 Next Virgin Forest tahun 2022 Yang juga diperanin Angelie Kang Film ini bercerita mengenai seorang fotografer Dimana ia berusaha memotret atau mencari gambar yang bagus Mengenai bunga-bunga di pelosok pegunungan Tapi mereka justru menemukan nih Para wanita yang disekap Dan dijadikan bahan iciki wir nih guys Para fotografer ini pun berusaha untuk bisa menyelamatkan para wanita ini Selain Angelie Kang film ini juga dibindangi nih Aktris ternama Rob Guinto Dan juga Katrina Dovey Ini dia Virgin Forest Khusus untuk kalian yang udah cukup umur Oke itu dia guys Film-film iciki wir dari Filipin lagi Yang bisa kalian nonton Saya masih ada banyak nih Stok dari judul-judul film Filipin Yang mau saya bahas So stay tune terus di channel saya Di disini ada film Thank you Dan sampai jumpa di video saya yang lain Bye 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 bye